Rizik Sihab telah membayar denda sebagai sanksi atas acara yang digelarnya pada Sabtu malam. Sebelumnya Satpol PP mendenda Rizik Sihab sebesar 50 juta rupiah karena melanggar atau menggelar acara yang menimbulkan kerumunan. Pihak keluarga pemimpin perum pembela Islam Rizik Sihab mengklaim telah membayar denda 50 juta rupiah kepada Satpol PP DKI Jakarta. Denda dibayar terkait pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dalam acara pernikahan anaknya Sabtu malam. Perwakilan keluarga Rizik Sihab, Anif Alatas mengatakan denda telah dibayar setelah Kepala Satpol PP DKI Jakarta menemui Rizik di kediamannya. Pihak keluarga sudah terima surat tersebut, kami memaklumi adanya sanksi itu meskipun panitia meminta kepada umat untuk patuh protokol, jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi memang antusias terlalu besar, sehingga kami memaklumi adanya denda tersebut dan kami sudah bayar dari pihak keluarga. Alhamdulillah. Itu saja. Clear, ya. Teknisnya, detailnya saya rasa nggak perlu dijelaskan, tapi jelas sudah dibayar. Dibayarkan berapa, Pak? Tadi tertulis di media maksimal 50 juta. Saya juga nggak tahu detailnya berapa, tapi maksimal 50 juta. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, pagi tadi mendatangi kediaman Rizik Sihab untuk memberikan sanksi denda atas acara mulut Nabi yang digelar Rizik Sabtu malam. Denda yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 42 tahun 2020 dengan sanksi administratif maksimal 50 juta rupiah. Sebelumnya, acara mulut Nabi yang digelar di kediaman Rizik Sihab menimbulkan kerumunan. Ratusan orang memadati kawasan petamburan tanpa mengindahkan ceket jarak. Bahkan sejumlah jumaat tidak menggunakan masker saat hadir dalam acara ini. Sementara itu, BNPB membagikan 10.000 masker dan 10.000 hand sanitizer di peringatan maulit Nabi sekaligus acara pernikahan Putri Rizik Sihab. BNPB menyatakan pemberian bantuan semata-mata untuk menegakkan protokol kesehatan dan bagian dari upaya untuk menegakkan disiplin. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.